Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryotejo meminta maaf dalam kisruh hadiah hingga 162 miliar rupiah di dalam laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara LHKPN. Dito menyebut seharusnya ia berkonsultasi dengan KPK terlebih dahulu sebelum membuat laporan. Menpora Dito Aryotejo meminta maaf terkait kisruh hadiah hingga 162 miliar di laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara LHKPN-nya. Dito menyadari bahwa niat awal untuk melaporkan LHKPN ternyata membuat gaduh publik. Dalam LHKPN-nya, Dito melaporkan total harta mencapai 282 miliar rupiah di mana dari keseluruhan hartanya 162 miliar rupiah dilaporkan Dito berasal dari hadiah pemberian orang tua istrinya atau mertua Dito. Karena mertua saya membelikan rumah-rumah itu kepada istri saya sebelum kami nikah itu langsung atas nama istri. Di definisi yang kita pahami, hibah itu harus dari nama pemilik sebelumnya pindah ke nama baru. Jadi itu murni ya teknis, tapi tidak apa-apa. Jadi Pak Hala juga mungkin baru sekali Pak ya, ada fenomena ini Pak. Dan saya yakin ini mungkin tidak hanya satu nih Pak. Banyak sekali orang yang mengalami situasi seperti ini. Tapi ya kita sebagai anak muda memang harus direvisi, pasti kita revisi. Dan saya juga ingin meminta maaf juga ini menjadi kegaduhan juga di publik. Dan prinsipnya saya sejak duduk sebagai menteri, kita pasti yang namanya komitmen dalam menjaga integritas, akuntabilitas, dan transparansi. Jadi ini juga merupakan menurut saya proses dan konsekuensi menjadi menteri termuda dan yang pasti disorot dan saya siap mempertanggungjawabkan semuanya. Sebelumnya Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pak Hala Naenggolan menyebut telah mengklarifikasi Menpora Dito terkait makna hadiah dalam LHKPN-nya yang bernilai fantastis hingga 162 miliar rupiah. Menpora ini verifikasi sudah. Memang disitu kenapa kita kaget karena ditaruh istilah hadiah. Seumur-umur di datapis mereka yang namanya hadiah paling gede ya ini. Ini yang akan merevisi, ya RKPN. Jadi dari kantor dari hadiah, mau ditemani jadi dua tanpa taktap. Karena gue terangin bahwa hadiah itu konotasinya gratifikasi, Pak. Walaupun kalau hadiah dari keluarga sebenarnya enggak. Tapi daripada-daripada udahlah, kibah tanpa taktap saja. Sebelumnya LHKPN Menpora Dito dilaporkan berjumlah sebesar 282 miliar rupiah. Sejumlah komponen kekayaan dalam harta Dito disebut sebagai hadiah, berupa tanah dan bangunan dengan jumlah mencapai 162 miliar rupiah. Kini semuanya diganti sebagai hibah tanpa akta. Adapun LHKPN itu Dito sampaikan dalam kapasitasnya sebagai Menpora pada 12 Juli lalu. Tim Liputan, Kompas TV